Satria Majapahit Bagian Kelima Pasiban Agung yang digelar hari itu cukup berbeda Dimana Panji dan seluruh ciri khas kebesaran dari Majapahit atau Wilwatikta Diperlihatkan bahkan Gong Kiai Kalagemet juga nampak bersanding bersama dengan palunya Gong itu sebagaimana diketahui oleh Jambu Nada Sebagai penyemangat prajurit dalam melaksanakan tugas di medan perang Seperti yang disaksikan oleh Jambu Nada di Sadeng Dengan jelas Jambu Nada dapat mendengar Sri Ratu Tribuana Tunggadewi Mulai memberikan selorohannya Seperti yang telah direncanakan Upacara pelatihan Mahapati yang baru akan segera dimulai Penuh dengan seksama Jambu Nada Mendengarkan setiap ucapan yang keluar dari bibir Putri Tribuana Tunggadewi atau Sri Ratu Maharani Wilwatikta Penggawa Majapahit yang aku banggakan Setelah melalui berbagai pendapat dan persetujuan Maka Majapahit akan menunjuk Paman Gajah Mada Sebagai Mahapati Amangkubumi Majapahit Lantang dan jelas suara itu terdengar oleh para hadirin yang ada di Paseban Agung Belum ada yang berani berucap Sementara itu Gajah Mada menunduk dalam-dalam Lelaki gagah itu merasakan getaran hebat dalam dirinya Namanya telah dikumandangkan oleh Sang Ratu Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani Maharani Wilwatikta Dan ia dikatakan sebagai Mahapati Amangkubumi Terasa sebuah beban yang menumbuk pundaknya Namun sebagai seorang kesatria Beban yang sebagai manapun akan dipikulnya Dengan tekat dan kerja keras Niscaya beban itu dapat berkurang sedikit demi sedikit Meskipun sudah lama Dia akan mengetahui namanya akan disebut di Paseban Agung Akan tetapi ketika Sang Ratu Tribuana Tunggadewi menyebutnya Saat itu benar-benar membuat hatinya berdetak kencang Sebelum pelantikan itu Putri Tribuana Tunggadewi Sri Ratu Maharani Wilwatikta Memberikan kesempatan kepada Mahapati Amangkubumi Arya Tadah Untuk memberikan seserohan sebagai pesan terakhirnya Dalam menjabat sebagai Mahapati Amangkubumi Majapahit Para hadirin mengetahui bagaimana keadaan lelaki renta itu Tapi sebuah pemandangan yang membuat mereka berdecak kagum Mahapati Amangkubumi yang sudah usur itu Berdiri dengan gagah dan menebarkan senyuman yang lembut Tapi tidak dengan rak kembar Lelaki dari pemekahan itu memandang Mahapati Amangkubumi Memang sudah renta dan tidak lagi mempunyai wibawa Malahan disayangkannya Mahapati Amangkubumi Itu memilih Patih Gajah Mada sebagai penggantinya Setelah menyampaikan beberapa pesan Sekaligus meletakkan jabatannya Mahapati Amangkubumi Arya Tadah Kemudian turun dari balai-balai Kemahapati Hanya dan duduk tersenyum Di samping Patih Gajah Mada Sebuah kelegaan terasa mengalir dalam dirinya Senyum kepuasan mengembang dari sudut berbirnya Bertahun-tahun lamanya Lelaki tua itu mendampingi Prabu Jaya Negara Menjalankan roda pemerintahan Banyak pertikaian yang terjadi Ikut membumbuinya dalam mengemban tugas sebagai Patih Pemberontakan Keta dan juga pemberontakan Sadeng Adalah dua peristiwa besar dalam kemahapatihan dari Arya Tadah Arya Tadah merasa orang yang menggantikan dirinya adalah sosok yang paling tepat Tempat dia menitipkan cita-citanya yang luhur Demi keajayaan dan keagungan Majapahit Patih Gajah Mada Kemudian dipersilahkan berdiri Dan mengenakan selempang kebesaran paha patih Dengan berwibawa Lelaki bertubuh kekar itu Mengenakan kain Dan menyongsong kerisnya dalam balik baju Setelah itu Gajah Mada kemudian menebarkan pandangannya di segenap penjuru Matanya yang tajam Menatap orang-orang yang hadir Seakan meyakinkan mereka yang meragukan dirinya Sebuah pemandangan yang membuat para hadirin merasa terkejut Bukan kalang kepala Gajah Mada kemudian meloloskan keris dari warangkanya Dengan tengada Lelaki itu berteriak Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa Lamun kalah ring gurun Ring serang Tanjung ura Ring haru Ring pahang Dompong Ring bali Sunda Palembang Tumasik Samana isun amukti palapa Suara itu menggema Bagi siapapun yang mendengar di paseban agung itu Pastinya akan merasa bergidik Belum habis mereka digoncang rasa keterkejutannya Kini yang menjadi lebih mencekam dan harus membuat bulu kuduk berdiri Rasa itu benar-benar mencapai puncak ketegangan Mereka yang hadir di paseban agung Alam yang tadinya panas di terik matahari Alam yang tadinya terang benderang Alam yang sebelumnya memberikan ketanangan Tiba-tiba seperti menyapa kata-kata yang keluar dari bibir Di susul suara gemuruh guntur membahana Berikutnya kemudian hujan turun begitu deras Membasahi wajah bumi Terima kasih telah menonton!